Intro Kami barbar untuk Anda Halo Youtuber Hari ini saya mau praktek Bongkar suplai pump Untuk common rail ya Jadi ini saya baru belajar Teknologi common rail Memang berbeda ya Jauh berbeda tapi ini memang jauh lebih simple Jadi ini kalau bos pom dulu itu kan manual Semua harus diatur manual Nah ini kalau di common rail itu sudah dipecah-pecah Jadi ini suplai pump Khusus untuk nukle BBM Sehingga mencapai tekanan yang sangat tinggi Dimasukkan ke dalam satu rail Ya yang dibilang common rail itu Di satu tiang itu Tapi hari ini saya belajar Khusus mengenai suplai pumpnya ini ya Jadi ini akan saya bongkar Ini punyanya denso Jadi kebanyakan mobil Jepang akan pakai punya denso Dan mungkin yang lain Biasanya bosch Ya Nah ini ada 30 nyer Satu ini Satu tekanan ini Untuk melayani 2 silinder Jadi ini untuk kendaraan 6 silinder Satu Dua Tiga Dikali dua Ini untuk kendaraan 6 silinder Dan katanya Saya tidak tahu ya Ini mungkin yang punya Mobil besar Kayak Inu Atau Isuzu Itu Mestinya Barangnya cuma sekecil ini Untuk pompa Nyuplai ke ejector Nah sekarang kita akan bongkar Step by step Seperti apa Di luar Kita akan lihat dulu Ini ada namanya SCV Apa namanya? Nanti tak tulis ya Ini SCV nya Lalu ini ada Fit pump Jadi ini yang Ngambil babi air dari Tengki Ini yang tugasnya Nyeblot ke dalam sini Lalu ini kayak Kompresornya guys sebenarnya Tapi namanya Plunyer Jadi ini kepala Kompresornya ada tiga Saling terhubung Ini masuk dari sini Nanti keluar ke sini Sudah tekanannya tinggi Lalu disini ada lagi Ini sensor temperatur Kemudian ada juga Filter kemarin Kemarin Kayaknya di sini Ini filter ya Ini filter Ini filternya Kemudian ini ada Kayak regulatornya Nanti kita akan bongkar semua Kita lihat dalamnya seperti apa Oke Yuk kita bongkar satu-satunya Ini bengkelnya bersih banget guys Dan ini tempat papian Setiap bongkar Kita disediakan Untuk masang Satu-satunya Oh enggak enggak Ini Kita bawa Bungkar Nah ini guys Ini kemarin saya juga belajar disini Ini bautnya Kalau tiga biji Ini harus Ditaruh Berdekatan Supaya tahu Ini kan bautnya Baut timas semua Kadang-kadang ada panjangnya yang beda Jadi jangan asal bongkar Harus dibuat Didekat-dekatnya Nah ini Pumpa Dia muternya seperti ini Ini kayak pumpa rotary Dia sebenarnya Ini harusnya ada Ini harusnya ada Ini ada Ini ada speednya ya guys Jadi kalau ada speednya ini harus Jangan sampai Ilang Ini ilang Huber Oke ini udah Ini kita buka Ini ya Ini sih enggak pelatihan Oh iya Ini udah pelatihan Nah ini kalau yang untuk Tiga Tiga gini Ini enggak mungkin kuali Kenapa? Karena ini ada lubangnya Jadi masangnya ini Pasti akan klep Tapi untuk kasus yang dua Dua plunyer Itu bisa kebalik Nah ini enggak boleh kebalik Soalnya kalau kebalik Nanti ini Lubangnya nutup Jadi pressure-nya kurang 10 Nah ini Tadi kayak valve-nya ini Ini kalau udah rusak Enggak bisa diapapain Cara ngeceknya Jadi ini harus diketen Nah ini diketen Ini ada pair-nya disini Ya Harusnya balik Tapi ini karena udah rusak Untuk praktek Ini enggak balik Jadi ini Ini masuk sedalam ini Enggak balik Harusnya dia cuma masuk segini Diteken dia balik Oke Oke 19 ya Kurang gede Wah ini malah bisa terbuka Nah ini Ini filternya Atau udah mampet ini guys Harusnya ini Silinder bagus Seperti ini Ini filter Ini udah Sekarang kita akan Bunkar Lanjutnya Ya Ini hati-hati ya guys Karena ini ada pair-nya di dalam Ini dokumentasinya sudah buat ngingetin saya Jadi besok kalau buka penge injector Gak gilari sih ya guys Ini khusus yang Ehm Common rail Jadi nanti Untuk yang RM280 Dan lain-lain Fortuner itu bisa Ya Oke Nah ini Ini harus satu set Tidak boleh terpisah Kalau bautnya boleh dilepas Gini Gitu Tapi kalau ininya Tidak boleh sampai lepas Kenapa? Karena ini ada pasangannya Ini Satu Nah ini karena udah untuk praktek Harusnya disini ada O-ringnya Ini gak ada Kemudian pair-nya ini bisa dilepas Tapi yang ininya Tidak boleh terpukar Nah ini kalau udah luas gini Nah ini harusnya Dia nutup seperti ini Wih Ini mungkin udah Bukan pasangannya ini Oke guys Jadi kita mau ngecek Ini masih sehat atau enggak Nah ini gak boleh gini Ini harus pasangannya ditencepin Ya Jadi ini gini Ditarik Nah dia kayak nyedot nih Tuh Ini artinya di dalam sini Masuk takung Karena disini Disini ada Ada bowlnya itu Sebenernya Disini Nanti kita bukain lagi ya Oke sekarang kita akan buka Ini kerkasnya ini ya Tengahnya ini Ini pakai L5 sebenarnya Sya 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 selamat menikmati dalamnya seperti ini guys unboxing seperti ini, nah ini ringnya juga tidak boleh lepas nah ini asnya nah ini kompresornya sebenarnya seperti kompresor dia kalau masuk gini ini kan dia berputar kalau anda kan tidak terlalu lihat tapi kalau ini yang di tengah dia yang muter sama ya ini harusnya muternya harusnya dilihatin nah ini dia caranya mompa gini jadi ini ada ini dia akan seperti ini terus nah ini kita buka satu kita masukin biar ada gambaran guys terus oh gak bisa ini ini ketutup semua nah ini cara kerjanya gini guys dia akan muter lalu dia akan neken gini saya neken gini ini semua isinya solar tapi di dalam sini ya sehingga dia akan nekennya apa crut 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 masuk tayangkan ini pulinya ini neken ini lalu dia sebenarnya hanya untuk neken solar di dalam sini sekecil makanya itu bisa menghasilkan tekanan yang sangat tinggi ya gitu caranya nah terus ini ada bukas-bukasnya oke guys jadi perusahaannya ini biasanya cuma masalahnya ini patah karena ini disini ada pusingnya yaitu kalau udah aus dia akan kocak nah karena ini tekanannya tinggi dan pitarannya tinggi kocak ya apa ya bahasa Indonesia gak tau kalau orang bengkel biasanya ngerah ya kan gak stabil antara disini bukas atau disini dividpamnya ini ya karena ini asnya lebih kecil yang bawah gitu oke sekarang kita ragut balik ya semoga bisa balik guys jadi bisa terima bongkar pasang kalau bongkar pro 50% bayarnya gak apa-apa nah ini bagusnya desain mesin-mesin ya kan ini Jepang punya kan ini dia bikin lubangnya ini jaraknya gak sama semua jadi kalau gak ketemu sampai 6-6 nya berarti belum bener nah ini gak ketemu 6-6 nya bolong bisa kita masukin selalu ingat ya guys kalau ada barang yang bunder gini ngencenginya kayak model mau bikin bintang gitu jadi jangan bukencengin ini urut gini semua enggak? ya ini saya sok tau aja sih hahaha guys ternyata ada kesalahan teknis hahaha jadi ini juga harus diingat ini yang mana jadi gak bisa ini walaupun barangnya sama gak boleh ditukar ternyata silindernya ya karena nanti akan terkait di pemasangan kita atasnya ini nanti hasil akhirnya akan kita kasih tau moga-moga ini bener ya kalau salah yuk bongkar lagi terpaksa jadi ini belajar dari kesalahan guys sementing salahnya dikelas daripada salah setelah terima duitnya orang jadi kita akan pasang satu-satu ya tuh ini sini no ini sini ini sini salah berarti wala ini ini tuh ini tinggi ini cuma tinggi satu kok berarti 3 harus gini dan ini harus yang pendek selamat guys jadi ini ini kan bisa dilihat tingginya terbeda ini pendek dapet eh cupnya yang tinggi ini lalu yang ini pendek ini eh nah ini yang panjang ini dapetnya yang pendek sini ya begitu juga yang sebelah sini ini nah ini sama jadi ini penghubungnya ini yaitu gak boleh ininya di luar gini yuk di wale wah gampangannya diambil puter gini aja gak boleh dan lagian ini gak bisa pas ya jadi ini sudah dibuat supaya kita gak salah sekarang tinggal mencengih berikutnya kita akan ngerakit fit pump harusnya ini ada o-ringnya disini ya tapi gak ada diabaikan lalu ini kita pasang dulu nah ini lubangnya akan kelihatan nah terus ini terus eh mati oh i'm in danger guys sepinya kecemplung guys hehehe halah malah tibu ini ya guys kalau di bengkel gak boleh bercanda ya ini barang ini kalau hilang waduh susah oke kita akan rakit ini makanya dikasih tray harusnya kita kalau bongkar-bongkar di atas ini ya kita akan pasang dulu spi nya platnya sih oh iya plat plat terus spi nah ini kan jadi rata kalau tadi platnya gak terpasang dia akan gelap kemudian ini ini ada titiknya jadi gak sembarangan satu sisi nah ini ada titiknya ini ada titiknya ini kelihatan gak ini ini harus pasangannya ada titiknya juga nah ini ya jadi ini sisinya harus di atas sini nah ini titik ini sama ini jadi satu nah terus dimasuk spi nya kelihatan plek nah ini ya jadi dia nanti akan geraknya gini ini untuk pompa ini desainnya ciamik ya ini terus ditutup ini harusnya ada urinnya lagi disini ya ini lubangnya akan begini seperti ini ya nah bisa nutup kalau dia salah gak akan bisa nutup nah gak bisa dia ya 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 klub oke oke goltnya yang tiga tadi ini oke ini fitlam ga geres kita ini karena di sisi luarnya kita masukin dulu supaya pak kalau nanti ini terpasang kan ini kan lebih susah deh tembak di sini kan gak bisa oke lalu ini juga tadi dicari ini susah banget nah ini harus terlatihnya karena di sini atau kita butuh tool khusus ini mungkin ya harusnya karena ini cuma separoh ini loh ini berarti mungkin desain pas banget ya desain ini lihat ini pas buka pas banget desain ini gini ini mungkin keajaiban kunci pas ya makanya namanya pas pisau pas guys oke next ini berarti sudah terakhir the moment of fruit kalah ini oke guys sekarang ini yang terakhir ya ini yang dibuka pertama ini kita pasang o-ringnya dulu nah ini ringnya udah terpasang ini bola balik gak apa-apa karena ini yang belistikanya maksudnya cop-copan ini yang gak boleh kebalik dan gak bisa kebalik sih oke guys sudah kembali youtube nah ini kalau udah dibongkar ini kita masukkan ke mesin untuk pengecekan jadi pengecekan apakah ini masih jalan yang tadi itu tadinya pengecekan manual pakai yang ini apakah valve nya ini masih oke kemudian ini input ya input sini nah itu ini ya bener ini input lalu ini untuk ke common rail nya ya itu di test oke nanti kan yang injector nya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati